Selain itu, pemirsa sebanyak 1.315 calon jamaah haji dari Kabupaten Cilacap dilepas oleh PJ Bupati Avaludinmuri di Bendopo Wijaya Kusuma Sakti Cilacap. Jamaah calon haji Cilacap terbagi ke dalam lima kloter dan pemberangkatan pertama tanggal 15 Mei 2024. Dalam sambutannya, PJ Bupati berpesan agar para jamaah calon haji selama dalam perjalanan berangkat hingga pulang kembali ke tanah air bisa menjaga kekompakan terutama ketika melakukan ibadah di Tanah Suci. Ikuti petugas dan jalani aturan demi kelancaran rangkaian ibadah haji sehingga semua rukun haji dapat dilalui tanpa halangan, berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyediakan 1,6 miliar rupiah dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk akomodasi petugas dan kepentingan lain yang menunjang kelanjaran ibadah haji Kabupaten Cilacap. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Musli Hudin berpesan agar para jamaah calon haji dari Kabupaten Cilacap menjaga nama baik Kabupaten Cilacap saat melakukan rangkaian ibadah haji. Budaya adiluhung bangsa Indonesia harus ditunjukkan di Tanah Suci seperti menjaga emosi, pemaaf, dan jangan menunjukkan arogansi. Untuk diketahui, jamaah calon haji Cilacap terbagi ke dalam 5 kloter dan pemberangkatan pertama adalah 15 Mei 2024. Dari Cilacap, Kamiana, Penyumas TV, melaporkan.